Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PDB, Kuswara Estaryono memberikan penjelasan mengenai status serdan Lopi Cic yang resmi dilepas, setelah bergabung sekitar 4 bulan dengan Klub Sepak Bola Indonesia, Persib Bandung. Menurut Kuswara, menajaman melepas pemain asal Montenegro tersebut atas dasar rekomendasi dari pelatih Miljan Radovic dengan proses yang cukup panjang. Sehingga, tidak diambil secara sepihak. Intinya tentang Lopi Cic sesuai dengan rekomendasi pelatih. Jadi Lopi Cic ini tidak diteruskan untuk bersama tim Persib, karena ada rekomendasi dari pelatih jadi manajemen menindaklanjuti, jelas Kuswara. Meski tidak masuk dalam sekuat tim Malaung Bandung untuk musim 2019, manajemen tetap menghargai kerja keras dan pengorbanan yang diberikan oleh Lopi Cic selama bergabung dengan Persib. Tentunya walaupun hanya sebentar, kita berterima kasih terhadap Lopi Cic, kita berharap dia bisa menemukan tempat lain di luar Persib, ucapnya. Kuswara memastikan, manajemen akan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Lopi Cic seusai dengan yang tertera dalam kontrak. Sehingga, tidak ada pihak yang dirugikan, pasca dilepasnya Lopi Cic. Tentang itu, bayaran, biarlah manajemen yang akan membicarakan dengan baik. Yang jelas kami mengakhiri kerjasama dengan baik. Dalam arti sesuai dengan rekomendasi dari pelatih, ungkapnya.